Halo guys, welcome back to my channel Jumpa lagi dengan Ari disini Anaknya Pak Subari Orang Papi guys Di video kali ini guys Aku mau ngasih tau ke kalian Bagaimana caranya Menghilangkan rasa pahit pada Bunga pepaya Yuk simak video aku Jadi guys, disini aku ada Bunga pepaya Dan juga daun jambu biji Langkah pertama yang kita lakukan Kita harus menyiangi Atau mengambil Bagian yang atasnya ini aja guys Untuk dimasak Tinggal kita petik Seperti ini aja guys Nah, seperti ini ya Jadi Bunga pepaya ini Tadi aku beli di pasar Setengah kilo Harganya 6 ribu saja guys Ini Akan aku Tumis Pasti rasanya itu Enak banget guys Perlu kalian ketahui guys Perlu kalian ketahui guys Nutrisi bunga pepaya Di antaranya ada protein Lemak Karbohidrat Kalsium Fosfor Yad besi Dan juga Vitamin B1 Guys Ini dia guys Ini dia guys Bunga pepayanya Sudah aku siangi Dan ini sudah bersih Ayo kita ke step selanjutnya Siapkan air Untuk merebus Bunga pepayanya ya guys Tunggu hingga mendidih Baru nanti kita masukkan Daun jambu bijinya ya guys Airnya sudah mendidih guys Sekarang kita masukkan Daun jambu bijinya Ini aku menggunakan 7 lembar ya Tunggu sampai layu sebentar Tambahkan setengah sendok teh garam Ini untuk menghilangkan Kalau masih ada Kuman-kuman Atau Hewan-hewan Yang ada di dalam Bunga pepayanya Oke sekarang Kita masukkan Bunga pepayanya Masak kurang lebih 5 sampai 10 menit ya guys Biar dia layu Dan matang Sesekali bisa diaduk Agar matangnya merata Sudah 5 menit guys Aku mau mematikan kompornya Lalu ditiriskan Tiriskan seperti ini guys Ambil daun jambu bijinya ya guys Oke ini Biarkan dingin dulu Kalau mau disimpan di kulkas Baru nanti Ditaruh di tempat Tertutup ya guys ya Boleh juga Ditaruh di plastik Lalu kalian Taruh Di bagian Chiller Untuk dimasak Keesokan harinya Atau Kapanpun ya guys ya Jadi ini bisa bertahan Selama 1 minggu Di kulkas ya guys Oke Segitu aja Share dari aku Semoga bermanfaat Buat kalian semua Ambil positifnya Thanks for watching See you in the next video And bye-bye Bye-bye